Halo, selamat datang kembali di channel saya Nah bagi teman-teman yang belum subscribe dan yang baru mampir ke channel aku Kalian jangan lupa subscribe disini ya Jadi hari ini aku mau bahas salah satu produk dari brand Indonesia pastinya Salah satu produk dari Wardah Yaitu sunscreen yang ini Oke jadi ini sunscreen SPF 30 PAP SPF UV CYLE Ini yang sunscreen gel Essential sunscreen gel Oke jadi sebelumnya aku sudah pernah bahas sunscreen juga tapi bukan dari Wardah Aku mau fokus dulu di Wardah ya Jadi Wardah ini dia mengeluarkan sunscreen yang SPFnya 30 PA++ UV CYLE Dan ini dia Essential sunscreen gel Oke kita bahas packagingnya dulu Jadi packagingnya juga sangat-sangat cantik Dan juga travel size jika kalian teman-teman mau berpergian ini sangat-sangat gampang kalian bisa bawa Jadi ada sebagian orang yang walaupun dia sudah pakai sunscreen tapi masih jerawatan atau mukanya mungkin masih usam Nah itu bukan karena sunscreennya yang salah tapi mungkin saja salah pemilihan produk karena tidak disesuaikan dengan kulit Nah dan ada beberapa orang yang tidak pakai sunscreen tapi kulitnya normal-normal saja Tapi sebenarnya ketika teman-teman memilih untuk pakai sunscreen itu tuh teman-teman sudah menginvestasikan kulit kalian Artinya teman-teman sudah menjaga kulit kalian dari hari ini Karena ketika kita sudah masuk di umur 30-an atau 40-an Dan teman-teman mengalami yang namanya burn atau kulit terbakar, kemarahan, ataupun flag hitam Karena tidak pakai sunscreen itu tuh sangat-sangat susah untuk disembuhkan atau sangat-sangat susah untuk dirawat Kecuali teman-teman memilih untuk pakai metode laser gitu Tapi kalau hanya dengan pakai produk itu sangat-sangat susah Makanya teman-teman harus menjaga kulit dari sekarang Karena ketika umur sudah 30-an ke atas itu sangat-sangat susah So itulah pentingnya teman-teman harus pakai sunscreen Oke kita langsung saja ke produknya Jadi ini Wardah SPF 30 PA++ Dia sunscreen gel Dan dia juga sudah melalui tahap dermatologi test Dan dia tanggal expirednya disini Kalian kalau mau lihat expired dari produk itu kalian bisa lihat disini Disini dia diklaim 0% alkohol Jadi teman-teman 0% alkohol bukan berarti tidak ada alkohol ya Jadi 0% alkohol ini sebenarnya ada bukan free Karena ini dia 0% Karena kan setelah melalui tahap uji coba Dia ada kandungan alkoholnya sekitar 0,000 sekian persen Makanya dibelatkan jadi 0% alkohol Jadi ini emang tetap ada alkoholnya tapi sedikit Oke Dia kayak akan vitamin Yaitu vitamin E dan provitamin B5 Terus teksturnya light Seperti yang kayak mengkilap gitu Kayak glowing gitu Dan broad spectrum protection dan blue light Jadi dia bisa untuk melindungi dari UVA, UVB dan blue light Dan dia diaplikasikan di wajah dan juga di leher Dan harus reapply if needed Emang ketika kita pakai sunscreen dia punya batasannya Jadi teman-teman pakai sunscreen bukan untuk 24 jam ya Tapi dia harus di reapply Karena kalau tidak Karena kalau teman-teman gak reapply itu artinya Yang sunscreen itu gak bakalan ngefek gitu Agile Oke jadi kita lihat sama-sama Wow Ini teksturnya kayak gini Dia warnanya putih Warnanya putih kayak gini Teksturnya juga gak terlalu cair Gak terlalu padat juga Kayak pas-pas gitu Oke kita aplikasikan dulu Oke jadi penggunaan sunscreen Seharusnya yang sebenarnya itu Harus dua ruas jari Tapi di aku aku gak pakai dua ruas jari Karena menurut aku itu sangat-sangat kebanyakan Tapi aku selalu rajin reapply sunscreen Dan wanginya juga enak Tapi yang gak wanginya soft aja Gak nyusup utuh Oke sambil aku aplikasikan Sunscreennya kalian jangan lupa Support channel ini dengan cara subscribe ya Dan kalian bisa share Kalau bermanfaat Dan harus di aplikasikan sampai leher Karena kalian Pasti pernah lihat kan Orang yang wajahnya putih Tapi lehernya hitam Itu karena Skincarenya cuma di wajah aja Tanpa memperhatikan lehernya Padahal kalau Wajahnya glowing Tapi lehernya kusam Ya orang fokusnya bukan di wajah Tapi di leher Ya kan Menurut aku Sunscreen ini dia sangat bagus Karena Teksturnya yang ringan tadi Dan dia kayak ada efek tone upnya gitu Tapi sedikit Dan di aku tuh gak berminyak sama sekali Makanya aku suka produk dari Wardah Makanya aku suka produk dari Wardah Tapi yang sunscreennya doang Karena yang lain-lainnya itu Kayaknya Kurang cocok di kulit aku Tapi Kalau cocok di teman-teman It's okay Karena cocok di kalian Belum tentu cocok di kulit aku Dan cocok di kulit aku Belum tentu cocok di kulit teman-teman Terus yang paling penting Wardah ini harganya sangat affordable Cocok lah untuk Yang low budget Karena emang harganya sangat terjangkau Untuk semua kalangan Aku sih karena mahal dan murah itu relatif ya Oke jadi bagi teman-teman Yang mau sunscreen ini Ini memang bagus Tapi ya tergantung Balik lagi ke kulitnya teman-teman Dan bagi teman-teman yang mau order Aku bakalan taruh link Shopee-nya di deskripsi Jadi kalian bisa Kalian bisa order dari sana Ataupun kalian mau order dari manapun Terserah kalian Aku hanya mau membantu bagi yang membutuhkan Follow akun Instagram aku Karena setiap kali aku upload video Aku pasti posting di Instagram aku See you on my next video Bye 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 Terima kasih.